Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan pada Senin 29 April 2024 malam di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Pada laga ini, Timnas U23 Indonesia bakal kehilangan Rafael Struik karena akumulasi kartu kuning. Absennya Struik membuat harapan di lini depan Garuda Muda berada di pundak orang lain. Berikut adalah tiga pemain Timnas U23 Indonesia yang berpotensi membahayakan Uzbekistan. 1. Marcelino Ferdinand Nama Marcelino Ferdinand tentu saja sudah tak asing lagi bagi pencinta sepak bola tanah air. Sosok berusia 20 tahun tersebut bahkan sering dibilang sebagai pemain andalan Sinta Eeyong di skuad Timnas Indonesia dalam segala level usia. Selama bergabung dengan Timnas Senior sekalipun, Marcelino Ferdinand selalu mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Bukan tanpa alasan Marcelino menjadi pemain kepercayaan Sinta Eeyong. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Belgia tersebut memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Marcelino memang masih berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki mental yang bagus dan tak mudah takut. Untuk itu, selama membela Tim Merah Putih, Marcelino selalu berhasil mencuri perhatian karena performanya yang luar biasa. Kemampuan dalam menciptakan ruang kosong untuk rekan setimnya bakal harus bisa dimaksimalkan oleh Timnas U23 Indonesia untuk membongkar pertahanan Uzbekistan. 2. Witan Sulaiman Witan Sulaiman menjadi salah satu andalan Timnas U23 Indonesia selama tampil di Piala Asia U23 2024. Witan Sulaiman mencetak satu gol sepanjang turnamen saat menghajar Jordania dengan skor 4-1. Permainannya kerap merepotkan pertahanan lawan dengan keahlian mencari ruang kosong di sekitar pertahanan lawan. Kehadiran Marcelino dan Witan bakal jadi harapan baru Timnas U23 Indonesia di lini depan usai absennya Rafael Struik sebagai ujung tombak untuk mencetak gol. 3. Hernando Ari Hernando Ari diharapkan kembali tampil impresif saat menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada laga perempat final kontra Korea Selatan, Hernando menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia. Keeper asal Semarang tersebut sukses menggagalkan dua penalti dari pemain Korea Selatan. Penjaga gawang 21 tahun tersebut diharapkan bisa tampil gemilang di waktu normal sama seperti saat adu penalti kontra Korea Selatan. Pasalnya, Uzbekistan berpotensi menciptakan banyak peluang yang membahayakan gawang Timnas U23 Indonesia. RIPON X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia